Halo Bumil, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya Selamat datang di channel Youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas perut kenceng pada saat hamil Kira-kira apa ya penyebabnya? Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Pada saat bunda lagi hamil, tentu sering merasakan perutnya itu rasanya kenceng Atau perutnya itu rasanya seperti kram Bahkan kadang-kadang ada yang mengeluh rasa sakitnya itu, kencengnya itu sampai ke area belakang punggung Penyebab perut kenceng pada saat hamil, ini setiap trimesternya bisa berbeda-beda ya bun Pada saat trimester 1, ketika kita baru awal-awal mau hamil Biasanya penyebab perut kita itu terasa kenceng, terasa kram Itu karena kenaikan hormon progesteron Kenaikan hormon progesteron inilah perut bunda biasanya terasa kram, terasa kenceng Tetapi biasanya kencengnya ini hanya ringan, kramnya ini hanya ringan Tidak sampai kram rasa seperti mau mens yang terlalu sakit Kemudian pada saat kita hamil trimester 2, jadi perut kita itu sudah tambah membesar Ini kita juga akan merasakan sering kenceng, sering kram perutnya Pada usia kehamilan 16 minggu atau sekitar 4 bulanan, kram perut terus rasanya perut itu kram, kenceng Ini disebabkan karena rahim kita yang akan semakin membesar Rahim yang semakin membesar, kemudian ini ligamentum Ligamentum itu mudahnya tali yang memegang rahim, ini semakin mulur juga Nah ini kadang-kadang menimbulkan rasa kram, rasa ngilu, rasa nyeri dan perutnya juga terasa seperti kenceng Perut terasa kenceng juga bisa disebabkan karena kita kelelahan Nah jadi kalau bunda-bunda lagi kelelahan mengurus rumah atau bagi bunda-bunda yang bekerja kelelahan dalam bekerja Ini juga bisa menyebabkan perut rasanya kram, rasanya kenceng dan keras sekali perutnya Sebaiknya ketika kita sudah kelelahan, kecapean, istirahat ya bun Selain itu perut terasa kenceng juga bisa disebabkan karena bunda kurang minum atau dehidrasi atau bunda belum makan Nah ini adalah tanda protes dari dedik bayi di dalam kandungan kita Janin di dalam kandungan kita itu bisa kasih sinyalobun ke kita Salah satunya kalau pas dia itu terasa lapar, itu biasanya perut kita rasanya kenceng, rasanya kram Segeralah minum air putih dan juga segera makan Kalau kita sudah makan, sudah minum, biasanya kram perutnya itu akan reda Kenceng-kencengnya perut itu akan reda Selanjutnya ketika trimester ketiga, terutama mendekati HPL Perut terasa kenceng-kenceng, terasa kram Ini bisa menandakan kontraksi palsu Sebagian ibu hamil malahan sering mengalami kontraksi palsu sejak usia kandungan 7 bulan Kontraksi palsu ini rasanya perut bunda itu keras, kram Jadi perutnya itu rasanya kayak ngepres kayak gitu Kalau kontraksi asli biasanya muncul pada saat mendekati persalinan dan sudah mulai pembukaan Dalam 10 menit biasanya ada 3 palik kontraksi dengan durasi sekitar 35 detik Kalau kontraksi palsu ini biasanya muncul pagi hari Kemudian siang muncul, kemudian malam hari muncul Tapi kalau untuk istirahat kontraksinya bisa reda Kondisi yang harus dikhawatirkan yaitu ketika kram perut Rasanya itu seperti perut diperas-peras Seperti mau mens Atau rasa perutnya itu kenceng Kemudian ada rasa seperti tertusuk-tusuk Dan disertai ada keluar darah dari jalan lahir Nah ini harus segera diperiksakan ke dokter ya bun Tapi kalau perutnya itu kenceng-kenceng Kemudian untuk minum, untuk makan, untuk istirahat kramnya atau kencengnya itu bisa berhenti Ini tidak masalah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!